mencomplong sebagai tanda peresmian pembukaan gelar Batik Nusantara 2023. Bapak-Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pengrajin Batik, kepada desainer Batik, kepada pengusaha Batik, kepada para pecinta Batik, kepada para pemakai Batik yang selama ini terus dan telah berkreasi, menciptakan, dan memproduksi, dan menggunakan Batik sebagai karya adiluhung bangsa kita Indonesia. Batik sangat istimewa, tidak saja karena keindahan, tetapi juga karena makna-makna filosofinya. Batik adalah wajah kita, Batik adalah kehormatan kita, dan melalui Batik telah tercipta lapangan kerja yang sangat banyak jutaan orang bekerja di industri Batik kita, dan memberikan penghasilan serta kehidupan bagi jutaan rakyat kita yang bekerja di sektor ini. Tadi sudah disampaikan oleh Menteri Perindustrian nilai dan perputaran dari industri Batik ini, dan saya melihat setelah pandemi ini, insyaallah kenaikannya akan lebih tinggi lagi. Dan saat ini kita memiliki momentum yang sangat baik untuk kembali batik bangkit, karena juga ekonomi kita juga tumbuh baik tahun lalu, kuartal pertama, kuartal kedua, dan kita harapkan tahun depan juga akan semakin baik pertumbuhan ekonomi kita. Dan juga berbagai event nasional dan internasional juga banyak, mulai banyak sekali disenggarakan, dan seperti juga pada hari ini, yaitu gelar Batik Nusantara. Penggerajin dan pengusaha Batik punya kesempatan yang sangat baik untuk kembali, bangkit lagi, berkarya, berinovasi, dan saya mengajak kepada para penggerajin, desainer, pengusaha, bercinta Batik, dan seluruh masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan momentum kebangkitan ekonomi kita ini sebaik-baiknya untuk terus mengembangkan Batik yang kita miliki dengan mengeksplorasi desain motif dan warna yang selalu ada yang baru setiap tahunnya agar Batik semakin beragam dan menarik. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, gelar Batik Nusantara pada pagi hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi ke atas panggung, kami undang dengan hormat kepada Ibu Negara, Ibu Iryana Joko Widodo, Ibu Wuri Ma'ruf Amin, Menteri Perindustrian, Menparekraf, Sekretaris Kabinet, Ketua Yayasan Batik Indonesia, dan Ketua Pelaksana Gelar Batik Nusantara. Mohon berkenan kepada Bapak Presiden dan Ibu Negara untuk bersiap mencomplong batik bersama dan mohon izin kita akan hitung mundur bersama-sama. Ijin Bapak dan Ibu kita akan hitung mundur bersama-sama 3 2 1 Hadirin sekalian boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah dengan ini Gelar Batik Nusantara 2023 telah resmi dibuka. Terima kasih Bapak dan Ibu 3 3 4 5 5 6 7 10 19 19